Oke, berjumpa lagi bersama Arya Real Ini ada rotor yang diantar oleh Angler Ini Saragossa 14.000 F Nah, ini bagian-bagian komponen dari Land Roller-nya ini sudah pada rusak semua Nah, itu Jadi sisanya ini pada rusak semua Jadi kita mau bikinkan part-part yang ada di dalamnya ini Oke, dari Land Roller, As Busing dari Teflon, Ring dari Teflon Terus itu ada Ring-nya juga dari Aluminium Terus itu ada juga Busing kecil Nah, ini banyak ada adanya ini Ini juga patah Nah, rusak seperti ini Nah, ini juga patah Ini juga bukan aslinya juga ini Ini miliknya Alifio Nah, terus itu ininya juga sudah doll Nah, bautnya juga bengkok Oke Kita garap Kita kerjakan Pelan-pelan Oke Bikin aslin roller Saragossa 14.000 F Masih lengket dia Oke Lahan Aluminium Sesuai dengan aslinya Nah, ini bikin komponen dari Saragossa 14.000 tutupnya Nah, kalau saya itu Kurang recommended karena masih berhitung Pasti ngikutin hitungan Nah, ini hitungannya tuh Nah, ini Nah, ini Kita bikin karena ini sudah patah Nah, kalau yang recommended itu Dia Bikin Langsung jadi Langsung pas Main feeling Kalau ini Nggak Ngukur pelan-pelan Biar dapat 2,3 0,8 6,5 Nah, itu 10,75 Dan totalnya 3,2 Nah, itu Jadi saya benar-benar Full Apa Full Bikin Dengan ukuran Melihat Melihat ukuran Nyontek Jadi Jangan recommended Ini Kelas comberan Oke Bro Dan Sukses Ini Kita Bikin Teflon Ring Teflon Ring Plastik Nih Yang ini Ukurannya Ini Luarnya 11 Dalamnya 9 Tebalnya 1 Nah Kalau Yang Ini Sudah Sudah Nih As Landrollernya Sudah Ini Busingnya Ini Nah Ini Dia Nah Tuh Ini Landrollernya Kita Buat Dari Bahan Stainless Nah Sama Teflon Aslinya Hitam Pecah Nah Kita Buat Ini Teflon Di Dalam Nah Sudah Sisa Bikin Ringnya Jadi Di Dalam Saragosa 14.000 Atau 18.000 Itu Ada 8 Komponen Nah Yang Dua Lagi Kan Bearing Sama Baut Kalau Ini Sudah Selesai Sisa Sisa Ngerjakan Ini Lagi Yang Di Bawah Ini Yang Di Bawah Ini Tipis Cuma Satu Mili Ukurannya Ini Oke Lanjut Oke Ini Bagian Bagian Dari Saragosa 14.000 F Ini Pasien Cuma Nganter Rotor Sama Bagian Sininya Nah Ini Yang Asli Bagian Sini Yang Asli Ini Asnya Ini Sudah Dol Juga Dalamnya Terus Cabangannya Yang Keatasnya Sudah Nggak Ada Lagi Terus Petakannya Sini Pun Nggak Ada Lagi Sudah Rata Nah Terus Teflon Teflon Patah Terus Yang Bagian Penutupnya Ini Juga Rusak Nah Patah Nah Bautnya Juga Bengkok Ini Bengkok Nah Terus Landrollernya Juga Ini Bukan Punya Aslinya Saragosa Ini Punyanya Alivio Nah Ini Rusak Juga Jadi Ini Ini Gantinya Ini Oke Nah Yang Pusingnya Yang Kecil Ini Ini Nggak Ada Disini Sudah Hilang Nah Ini Ring Plastik Ini Juga Nggak Ada Teflon Ini Nggak Ada Nah Yang Ini Gantinya Yang Ini Tadi Yang Hitam Kutus Nah Ini Gantinya Seperti Oke Nah Ini Landroller Kita Sudah Menerapkan Sistem Standless Ini Belum Saya Poles Terus As Ini Nah Ini Kan Bercabang Bercabang Ini Nggak Ada Sama Bahannya Ini Juga Aluminium Sama Sama Nah Ini Bautnya Dia Lebih Panjang Dan Disini Bearingnya Juga Tidak Ada Nah Ini Bearingnya Oke Jadi 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 dari Keseluruhan Itu Yang Kita Tidak Buat Cuma Bearing Sama Baut Nah Baut Ini Sudah Ada Saya Punya Nah Selebihnya Yang Komponen Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Itu Semua Saya Buat Ini Dibuat Oke Ini Dari Semua Komponen Ini Kita Mau Lakukan Pemasangan Tapi Tidak Menggunakan Grease Dan Oil Kita Coba Apakah Berputar Normal Nah Ini Landrollernya Kita Kasih Ciri Dulu Kasih Ciri Pakai Sepidol Nah Itu Ya Terlihat Ya Nah Itu Kita Masuk Ke Tahap Penyusunan Ini Asnya Kita Masukkan Sampai Kita Putar Putar Dia Mentok Nah Itu Dia Terlok Nah Dia Nggak Bisa Lepas Baru Kita Kasih Masuk Busing Kecil Baru Kita Kasih Masuk Bearing Nah Bearing Kita Kasih Masuk Disini Aja Langsung Ini Baru Kasih Masuk Disini Nah Di Landroller Ya Nah Itu Masih Ada Spidol Nah Baru Kita Kasih Masuk Disini Oke Ya Tuh Baru Kita Kasih Masuk Ini Baru Kasih Masuk Ini Ya Nah Itu Baru Kita Satukan Oke Kita Kunci Pakai Bank Nah Sampai Keras Oke Oke Ini Sudah Terpasang Kita Putar Pakai Kuku Kuku Aja Ya Nah Tuh Nah Itu Sudah Terputar Nah 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 Terputar Dia Kita Tes Pakai Benang Ini Dilakukan Tanpa Memberikan Grease Dan Oil Di Dalam Landroller Sudah Berputar Halus Putarannya Nanti Saya Akan Bongkar Lagi Dan Diberikan Grease Dan Oil Biar Lebih Lancar Lagi Putarannya Dan Lebih Halus Oke Berarti Ini Sudah Sukses Pembuatannya Yang 6 Part 6 Komponen Yang Ada Di Dalam Sini Kita Buat Yang Duanya Bearing Sama Baut Kan Tidak Perlu Dibuat Karena Sudah Ada Stock Oke Mantap Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Serta Bagikan Sama Kawan Kawan Apabila Video Ini Bermanfaat Oke Terima Kasih Oke Ini Setelah Dikasih Oil Sama Grease Dan Ada Solasi Di Bagian Situ Kita Putar Pake Benang Oke Nah Itu Lancar Itu Jatuh Insolasinya Itu Lancar Mantap Oke Sempurna Sampai toca Sele L downtown Terima kasih.